Tetangga Gila Seorang wanita di Texas sedang mencoba untuk mengumpulkan dana darurat untuk hidungnya setelah tetangganya dilaporkan menggigit sebagian dan menelannya. Dalam sebuah wawancara dengan ABC 13, korban yang diidentifikasi sebagai Tatiana mengatakan ia pergi ke bar pada hari Rabu malam dengan tetangga dekatnya Jessica Collins yang untuk sementara tinggal bersamanya saat itu. Setelah keluar malam, mereka pulang dan Collins menuntut lebih banyak alkohol dan rokok. Menurut Tatiana, ia mengatakan pada Collins tidak dan memintanya untuk meninggalkan propertinya. Collins kemudian melompat ke arahnya dan menariknya ke tanah dengan rambutnya. Sementara Tatiana berjuang untuk melawan, Collins tampaknya menggigit sebagian besar hidung Tatiana. Setelah pingsan beberapa kali sebelum menyadari sepotong hidungnya hilang, Tatiana menjadi histeris dan memanggil suaminya sambil berteriak. Saya tidak punya hidung, saya berusia 28 tahun dan saya tidak punya hidung lagi. Collins setelah dituduh melakukan pelanggaran ringan yang menyebabkan cedera tubuh. Dilaporkan WRAL, ia dibebaskan dengan obligasi pada tanggal 16 Juli. Tatiana sedang membutuhkan operasi plastik yang mendesak. Tetapi ia tidak memiliki asuransi kesehatan. Dokter mengatakan ia perlu menjalani operasi dalam beberapa minggu ke depan atau akan menjadi lebih rumit ketika luka sembuh. Untungnya, teman-teman Tatiana telah membuka halaman GoFundMe untuk mengumpulkan uang untuk operasinya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!